Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Roy Zedana Setyon Saya dari 12 Nia Dua Saya dari SMA Negeri 16 Bidan Dan hari ini saya akan mengulas buku yang berjudul RPAL Rangkuman Pengetahuan Alam Rekam Jadi sebelum memberitahu tentang buku ini lebih jauh Saya akan menjelaskan tentang Siapa penulis, penerbit, dan juga ilustrator dari buku ini sendiri Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Sutarno Aka Dan buku ini diterbitkan oleh Aneka Ilmu Seperti yang ditulis dari sini Pada tulisan Aneka Ilmu Mereka sudah sering menerbitkan buku Jadi mereka cukup pengalaman Dan juga dari ilustratornya Bernama Respati Dia memang seseorang ilustrator yang Bisa kita lihat dari ilustrasinya Sukup baik ya Ada kodok di sini Ya gambar tentang Alam Jadi Dalam buku RPAL ini Atau Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap Ini adalah buku yang sesuai judulnya Rangkuman Mereka merangkum Seluruh pengetahuan alam lengkap Ya judulnya lengkap Tapi menurut saya Yang sudah membaca ini Ya lumayan lengkap lah ya Soalnya Dalam rangkuman ini Bisa dilihat dalam daftar isinya Isinya Dari bab satu Air Dan dijelaskan Air sangat berbagi Berguna bagi manusia Sifat-sifat air Dan kegunaan air Ini yang menurut saya Menarik dari buku ini Karena mereka menjelaskan Dari dasar Dan Mulai menjabarkan Tentang air Seperti Manfaat air bagi manusia Lalu sifatnya Dan peristiwanya Lalu Mereka memberikan Rangkuman Di akhir Dari Satu bab itu Lalu disini Bisa kita lihat Ada Daftar isinya Lalu Disini ada Babnya Bab satu Air Di dalamnya Ada Penjelasan Yang sangat simpel Ya ini Untuk sekolah dasar Kelas 4 5 Dan 6 Ya Ini untuk Memudahkan lah ya Bagi anak sekolah dasar Dari nomor 1 2 3 Ya Terus ada Latihan Jawaban Rangkuman Dan sebagainya Seperti Buku soal Memang Tapi Menurut saya Buku ini Lebih ke Pembantu Pembelajaran ya Lebih seperti Memudahkan Siswa yang Ingin belajar Lebih jauh Tentang Pengetahuan alam Terutama Untuk siswa Sekolah dasar Lalu Disini Ada Gambar Ada Gambar Tengkorak Disini Kerangka manusia Lalu ada Kerangka Buda Ada Penjelasannya Lalu disini Ada Bab 7 Yaitu Tentang Gaya Mereka Sudah mulai Menjelaskan Tentang Gaya Dalam Sekolah dasar Menjelaskan Tentang Ada Pesawat terbang Lokomotif Lalu Ada Sepeda Dan segala macam Jadi Secara visual Sangat Menarik ya Lalu Juga Dalam Buku Ini Tertulis Juga ada Daftar Pustaka Dimana Ada Sumber Sumber Layaknya Buku Biasa Sumber Dimana Mereka Mendapatkan Informasi Lalu 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 disini Ada Bagian Akhirnya Ada Gambar Raksasa dari Dunia Tanaman Ini Ditulis Ada Semacam Rangkuman Dari Tanaman Dari Untuk Membangkitkan Rasa Yang Tau Dan Bahwa Ini Ada Di Indonesia Ditemukan Oleh Sir Stanford Raffles Dan Ahli Fisikanya Joseph Arnold Menemukan Ini Di Menemukan Di Daerah Yang Dekat Bengkulu Pada Tahun 1818 Jadi Pengalaman Saya Dalam Dan Pendapat Saya Tentang Buku Ini Jadi Dulu Saya Membacanya Bukan Pas Sekolah Dasar Tapi Pas S.A.B Ya Dan Itu Masih Buku Ini Masih Sangat Membantu Saya Mereka Banyak Memberi Pelajaran Pelajaran Yang Sangat Menarik Dan Sangat Berguna Karena Memang Saya Terlalu Suka Membaca Tapi Kalau Buku Ini Sangat Menarik Memudahkan Dan Memberitahu Tentang Beberapa Hal Yang Dasar Dari Ilmu Pengetahuan Alam Dan Mengapa Menurut Saya Buku Ini Sangat Layak Untuk Dibeli Dan Untuk Dibaca Menurut Saya Secara Visual Bagi Kita Tahu Anak Sekolah Dasar Mereka Tidak Memiliki Kemampuan Konsentrasi Yang Baik Jadi Dengan Diberikan Visual Penjelasan Dan Beberapa Soal Agar Mereka Melatih Memori Mereka 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 Akan Mulai Merasa Mereka Terpacu Dengan Buku Ini Dimana Mereka Memaju Keingin Tahuan Dari Murid Itu Jadi Dalam Buku Ini Memang Tidak Banyak Yang Dijelaskan Ya Itu Salah Satu Kekurangan Dari Buku Ini Kekurangannya Yang Pertama Itu Tadi Tidak Terlalu Banyak Dijelaskan Karena Memang Ini Suatu Rangkuman Seperti Dalam Jutuhnya Lalu Juga Dalam Pengelompokannya Ini Masih Ada Yang Beberapa Yang Membingungkan Misalnya Dalam Dalam Ada Hewan Misalnya Hewan Berongga Bercacing Hewan Cacing Ada Hewan Lunak Tapi Rasanya Seperti Digabungkan Ini Semua Gitu Gak Cara Pengelompokannya Masih Kurang Tapi Ini Buku Ya Udah Legendaris Ini Buku Terbitan Tahun 2003 Udah Lama Saya Baru Lahir 2004 Jadi Dalam Cara Kita Dalam Untuk Mendidik Anak Anak Itu Ya Seperti Ini Kita Mulai Membuat Buku Mulai Mengasah Mereka Membaca Karena Membaca Itu Pasti Perbukti Kapan Saja Dalam Era Apa Saja Membaca Itu Sangat Betik Menurut Saya Lalu Dan Soal Harga Dan Dimana Tepat Untuk Membeli Buku Ini Ya Ini Buku Sudah Lama Terbitan Lama Jadi Saya Tadi Saya Tidak Tau Kurang Tau Harga Asli Dari Buku Ini Tapi Saya Cek Di Toko Online Harganya Mulai Dari Rp25.000 Sampai Rp30.000 Dan Ada Juga Sepertinya Buku Di Pemestalan Beruntukan Soalnya Mungkin Teman-teman Bisa Cek Di Sekolah Kalian Ada Buku Seperti Ini Lalu Soal Pembelian Ya Seperti Saya Bilang Di Toko Online Pasti Ada Lalu Bisa Juga Di Gramedia Mungkin Bisa Dicek Ditanya Kepada Kejaganya Dan Soal Kesimpulan Saya Soal Buku Ini Dan Apakah Buku Ini Layak Untuk Dibeli Ya Ini Memang Buku Lama Tapi Sangat Menurut Saya Sangat Layak Untuk Dibeli Karena Ya Terutama Bagi Anak-anak SD Gak Selalu Tentang SD Saya Baca Ini Pas SD Jadi Bisa Aja Kalau Kalian Memang Ya Tidak Punya Apa Misalnya Kalian Bosan Kalian Buku Buku Ini Terus Baca Jawab-jabat Berapa Soalnya Yang Ada Disini Jadi Kalian Bisa Mengingat Tapi Menurut Saya Lebih Bagus Jika Kalian Misalnya Kalian Punya Adik Yang Masih SD Atau Mungkin Di bawah Ini Sangat Baik Bisa Kalian Belikan Misalnya Di Ini Cuma Rp20.000 Rp20.000 Harga Satu paket Itu Paket Mana Jadi Ya Menurut saya Sangat Layak Dibeli Meskipun Di Tahun 2022 Ini Tahun 2023 2003 Sudah Bagus Jadi Ya Tapi Balik lagi Kita Tidak Membicarakan Masa Lalu Kita Selalu Bicarakan Masa Depan Dan Buku Ini Bukti Agar Kita Bisa Belajar Dari Pemikiran Pemikiran Orang Dari Masa Lalu Tetap Menghadap Masa Depan Dengan Belajar Dengan Giat Untuk Meraih Masa Depan Kita Yang Lebih Baik Saya Roy Zaidan Setyun Sekian Dari Ulasan Buku Saya Salam Literasi